Sama Kamu yang menggenggam hatiku Dia yang mengawali karir sebagai coverboy di tahun 2000 Dwi Andika Kemudian merambah dunia presenter dan seni peran Selain menghentangkan berbagai judul film Presenter yang dikenal dengan jargon Love, Peace, and Goal ini Juga sempat berjuara dua dalam kontes dalam Lahir dan besar di Bandung Ternyata Dwi Andika memiliki pengalaman horror Yang berkaitan dengan rumahnya di Bandung Sejak hadir lemari antik di kamarnya Dika merasa tidak nyaman Karena hampir setiap malam Ia mengalami rep-repan Hingga akhirnya melihat banyak sosok orang Dengan pakaian kuno mengelilinginya di kasur Apa yang dialami dan dilakukan Dika selanjutnya Saksikan kisahnya hanya di Ghost Ghost Sipin Setan Ghost Sipin Setan Aku lahir di Bandung Dan juga besar di Bandung Bersama keluarga Ada mama, papa, kakakku, dan juga adikku Kita tinggal di Bandung dengan suasana yang sangat dingin Karena kita suka sama suasana yang asri Dan sebenarnya tidak ada yang salah dengan rumah itu Tetapi akhirnya kita mulai merasakan sesuatu yang agak sedikit tidak enak Ketika akhirnya di rumah itu adanya satu barang antik Dan akhirnya Karena kita tidak tahu nih harus ditaruh di mana barang antik itu Dan akulah yang harus mengalah Karena di kamarku itu akhirnya barang antik itu harus ditaruh Dan barang antik itu berupa lemah Terima kasih telah menonton Ketika aku lagi rep-repan Karena rep-repan itu adalah kondisinya Seperti ketika kamu lagi tidur Badan kamu tidak bisa digerakkan sama sekali Kamu hanya bisa memandang di satu arah Sampai rep-repannya selesai Tapi karena posisinya pada saat itu lagi masih posisinya Jadi ya itu Yang aku lihat hanyalah di sekitar lantai Terima kasih telah menonton Tapi tiba-tiba aku merasa aku tidak enak badanku Karena apa? Karena aku merasa kedinginan Dan akhirnya aku terbangun Dan setelah sadar Ternyata selimut yang tadi aku mengenakan Sudah jauh dari posisi aku Ini Tarikan siapa nih kok? Selimutnya bisa melorot sendiri ya Walaupun melorotnya tidak terlalu banyak Tapi aku merasa kalau ini ada yang menarik selimut itu Terima kasih telah menonton Setelah aku cek Dan ternyata itu adalah mamaku Mamaku jatuh tepat di depan pintu kamar aku Mama? 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 Astagfirullahaladzim Mama kenapa? Mama bangun Mama? Mama? Mama bangun Mama? Mama? Mama dimana? Justru aku mau nanya mama Mama kenapa depan kamar aku Mama? 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 Kenapa? Aku juga gak tau. Dan itu berasa banget. Itu seperti ada orang yang sedang membuka lemari tua yang ada di kamarku. Tapi pada saat itu aku mencoba melupakan kayak, ah udah, gak, gak, gak. Udah, ya saat ini fokusku hanyalah aku cuma pengen nyelamatin mamaku karena mamaku sedang terjatuh. Walaupun aku heran siapa yang membuka lemari itu. Ya pernah suatu hari pada saat itu, di siang hari ya, karena aku pikir, dari kecil aku percaya kalau misalnya mistis itu, hal-hal yang berbau buit itu, selalu datang di malam hari. Jadi kalau di siang hari sih aku merasa aman-aman aja dan aku merasa lebih berani. Beraniku lebih besar dibanding rasa takut aku. Bersido 3 Bersido 4 Baru terakhir Cara 2 Bersido 4 Ini kok bayangan Bayangan aku disaat lagi ngaca Kok masih stay disitu Sementara kan aku udah pergi Aku udah melangkah Tapi kok aku masih ada di kaca itu ya Karena masih siang hari Keberanian aku dateng Dan aku mencoba untuk menantang momen itu Menantang dengan Wah apa bener ya Yang di film-film horror itu Kejadian gak ya Senyum lagi depan kaca Lalu aku cemberut dan aku mulai Senyum lagi Anehnya adalah Di kaca itu tiba-tiba Cerminan diri aku Tidak ikut senyum Masih dalam keadaan cemberut Ini pasti ada yang gak beres Aku langsung lari Dan aku langsung meninggalkan kamar itu Semakin lama aku semakin menyadari Kalau kayaknya ada yang gak bener nih Dari lemari itu Yang berada tepat di kamarku Aku semakin menemukan hal-hal yang buat aku Sangat gak wajar Tapi aku tetep mencoba untuk berpikir positif Kalau segala sesuatu yang terjadi dalam diriku Ah itu mungkin hanya Rasa ketakutan aku yang begitu besar Rasa halusinasi aku yang terlalu tinggi Yang membuat akhirnya cerita itu muncul di dalam tenang aku Ada satu kejadian Karena saking seringnya aku rop-repan Setiap kali aku tidur di kamar itu Tapi ini adalah yang paling gongnya adalah Ketika aku lagi tidur di kamar Dan akhirnya aku merasakan rop-repan Mungkin badanku berkata Ah ini udah hal yang biasa Karena aku sering terjadi hal seperti ini Gitu rop-repan Di saat aku lagi tidur Pas posisinya di kamar itu Mereka semua Terlihat pucat Seperti orang-orang zaman dulu Dan aku heran Kok bisa ya Ada orang Mengelilingi kasurku Dan mereka melihat aku Dengan tatapan yang sangat kosong sekali Sementara aku kaget Aku gak bisa ngapa-ngapain Karena pada saat itu Aku lagi rop-repan Badan aku banget Aku cuma bisa melihat mereka Itu adalah kejadian yang sangat besar sekali buat aku Karena akhirnya aku bener-bener yakin Kalau ada sesuatu yang gak beres di lemari itu Tapi aku harus melanjutkan kariraku di Jakarta Dan aku pindah ke Jakarta Tapi aku mendapatkan kabar dari keluarga aku Kalau mereka pengen melakukan renovasi besar-besaran di rumahku Dan juga menggantikan interior lebih modern lagi Dan secara otomatis Lemari itu memang sudah tidak diperlukan lagi Rasa auranya itu emang beda banget Belum ya di daerah kini belakang ini Sampai jumpa Terima kasih River